Selamat datang kembali di Pocok Seram Hari ini aku akan membahas film dari Hongkong yang berjudul Daughter Ayo kita mulai Seorang wanita yang dipanggil Nyonyali diarahkan untuk terus melangkah oleh seseorang lewat telepon Jadi ceritanya dia ingin berbicara dengan roh anaknya yang sudah mengakhir hidup di tempat di mana dia berada sekarang Walaupun begitu ada sebuah ketakutan di dalam dirinya Nyonyali Jikalau dia akan melihat kembali saat-saat di mana anaknya mengakhiri hidup Ketakutan pun menjadi kenyataan Dia melihat anaknya jatuh yang seakan memutar kembali video lama Yang berbeda kali ini anaknya bangun lalu memeluknya Ternyata Nyonyali sedang menjalani terapi hipnotis oleh Dr. Sharon Karena selama ini dia terus merasa sedih dan bersalah atas kematian putrinya Dr. Sharon adalah dokter yang padat jadwal yang juga mempunyai seorang putri bernama Jenny Tapi sayangnya hubungan keduanya sepertinya tidak begitu akrab Lebih tepatnya Jenny merasa tidak diperhatikan oleh ibunya Dia pun melakukan segala cara untuk mencuri perhatian ibunya Salah satunya mencium seorang pria di depan ibunya Langsung deh si mama teriak dari jauh mau keluar gak lu sekarang Sampai di rumah si mama lanjut ngomel tapi untungnya cuma sebentar Sharon berjanji akan menghabiskan waktu bersama dan mengajaknya bertemu dengan temannya yang dipanggil Nyonyalin Rencananya Nyonyalin juga akan mengajak anak hujangnya yang bernama Gordon Malamnya sewaktu Jenny tidur boneka yang dipeluknya itu bisa membuka mata Ada juga bayangan putih yang mengikuti Sharon dari belakang Besoknya sebelum pertemuan Sharon mengajak Jenny untuk membeli pakaian Tapi tetap dia tidak diberikan hak untuk memilih Sharon lah yang akan memutuskan baju mana yang pantas untuk Jenny Sedangkan Jenny senang gak senang harus nurut Pulangnya Jenny dimarahin lagi karena menurut ibunya Kelakuannya itu sangat tidak mencerminkan perempuan bangsawan bahkan cenderung berantakan Singkat cerita bertemulah mereka dengan Nyonyalin dan anaknya Sewaktu bertemu Jenny masih bisa diajak kerjasama Dimana dia menyapa dengan sopan layaknya seorang gadis terpelajar Tapi di tengah-tengah saat makanan disajikan Jenny menceritakan bagaimana hati angsa itu diambil untuk diolah Ditambah lagi dia mengatakan wanita tua seperti Nyonyalin ini Sudah tidak boleh makan makanan seperti itu Ibunya masih mencoba menutupi tingkah anaknya Dengan mengatakan Jenny baru-baru ini sangat tertarik dengan dunia kedokteran Tapi yang dilakukan Jenny sekarang malah membenyek-benyekkan makanan di piringnya Seketika image putri kerajaan pun ambil Sepanjang perjalanan pulang maknya sudah super bete Jenny menanyakan apa salahnya dan dia dibentak disuruh diam Sesampainya di rumah ibunya baru memarahinya untuk tidak usah berpura-pura lagi Karena tidak ada orang lain disana Dari sisi ibunya Jenny sudah dianggap mempermalukannya di depan orang Tapi di sisi Jenny jika memang begitu adanya ya sudah tidak usah lagi pergi bersama Mendengar itu ibunya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi Malam itu setelah Jenny kembali ke kamar Terlihat ada sosok perempuan berpakaian putih yang barusan lewat di lantai atas Besoknya Bu Lin lagi-lagi mengundang Sharon dan putrinya untuk menghadiri acara lelang Yang akan diadakan nanti malam Acara itu sangat penting untuk meningkatkan karir dan reputasi menurut Sharon Singkat cerita hadirlah mereka di acara tersebut Semua berjalan baik-baik saja ditambah Jenny dan Gordon terlihat akrab Merekalah senyuman si mama melihat itu semua sampai sebuah kejadian memalukan kembali terulang Entah kenapa Jenny memecahkan hiasan kristal yang baru saja dibeli Gordon seharga 1 juta dolar Dan naik ke atas meja Tidak hanya itu Jenny pipis disana Hancur langsung hati sang ibu menyaksikan tingkah putrinya Pulangnya dia merenung sambil melihat foto anaknya sewaktu kecil Jenny menghampirinya dan bertanya kenapa ibunya bersedih seakan dia tidak tahu apa yang sudah terjadi tadi Ibunya sempat menanyakan sebenarnya apa sih yang salah dengan putrinya Tapi Jenny dengan lempengnya menanyakan pertanyaan yang sama Seolah-olah memang tidak mengerti apa-apa Ibunya pun speechless tidak tahu harus berkata apa lagi Dan sekilas terlihat ada sosok perempuan berpakaian putih di belakangnya Besoknya di kantor Sharon tidak sengaja mendengar percakapan karyawannya di telepon Yang mengatakan anak bosnya itu gila Dan detik itu juga karyawan itu langsung dipecat Setelah itu Sharon kaget dimana Jenny sudah tiba-tiba ada di ruangannya Tapi menghilang begitu saja Malamnya Sharon membawakan kue ulang tahun untuk Jenny Dan Jenny bertanya kenapa orang mempunyai kue saat ulang tahun Dan lalu membenamkan wajahnya ke kue tersebut Setelah itu dia berteriak pilu Mendengar suara berisik Tetangga mereka yang bernama Mia mengintip lewat jendela Dan melihat seorang anak kecil yang sedang bersepeda Lalu hilang tinggal sepedanya saja yang kembali Jenny berhasil disadarkan dengan sebutir obat penenang Dan kembali ke kamarnya Sharon sendiri juga kembali ke kamarnya Dan di saat dia sedang mencuci muka Sekilas dia melihat sosok hantu berpakaian putih itu dipojokkan Ini menjadi pengalaman pertamanya melihat hantu Dimana sebelumnya dia tidak pernah percaya dengan yang namanya hantu Segera dia mengkonsumsi obat Dan saat-saat itu terdengar suara aneh dari luar jendela Sharon melihat keluar Dan sesosok hantu lagi-lagi memperlihatkan wujudnya di kaca jendela Yang ternyata hanyalah mimpi Walaupun begitu anehnya cap tangan itu nyata nempel di kaca jendela Besoknya tidak biasanya klinik sepi pengunjung Pasien-pasien Sharon memilih untuk berobat ke dokter lain Karena hilangnya kepercayaan terhadap Sharon Yang dianggap gagal menangani putrinya sendiri Resepsionis baru yang dipekerjakan pun mengundurkan diri di hari itu juga Tidak hanya pasien bahkan temannya Bu Lin juga enggan berteman lagi dengannya Hal ini benar-benar membuatnya frustasi Dan dia pun melampiaskannya ke minuman Saat dia mabok ada dua gadis yang sama-sama muncul dari masing-masing sisi Setelah itu Sharon seakan melihat bayangan perempuan yang menggandeng anak kecil Ada lagi hantu anak kecil yang muncul di belakangnya tanpa dia sadari Besoknya Sharon bertemu tetangganya Mia dan menawarkan tumpangan Awalnya Mia menolak tapi gak enak hati juga diajakin mulu yang akhirnya ngikut Sewaktu Sharon baru saja menjalankan mobilnya Dia berhenti mendadak karena melihat ada hantu perempuan yang duduk di samping anak Mia Karena merasa ada yang aneh dengan Sharon, Mia pun segera minggat dari mobilnya Sempat Mia melihat ke belakang sebelum benar-benar melangkah pergi Dan hantu anak kecil itu menampakkan diri dengan melambaikan tangan Malamnya Mia menceritakan tentang hantu anak itu kepada suaminya Dan mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang pendeta Besoknya Mia pun bertemu dan mengatakan apa yang dilihatnya kepada Sharon Sebagai seorang psikiater, Sharon sudah pasti meragukan itu Sampai dia melihat sendiri bercakaki yang berdampingan dengan Jenny di saat dia berjalan pergi Singkat cerita, seorang pendeta yang dipanggil Bapak Wong pun dipanggil ke rumah Dia menyiramkan air suci ke cermin dan mengarahkan cermin itu ke Jenny yang sedang tertidur Di sana terlihat wajah Jenny yang berubah menjadi orang lain Dan Bapak bertanya, pernahkah Jenny melakukan tindak aborsi dan diiakan oleh ibunya Ritual pengusiran segera dimulai dan kuda-kudaan yang terletak di samping ranjang bergerak seakan merespon Bapak membangunkannya dengan bau parfum Dan seketika suara Jenny berubah menjadi suara orang lain Tak hanya suara, wajahnya juga berubah dan seketika semua barang-barang di kamar itu berjatuhan Bapak Wong terus mengucap sabda dan setelah semua terasa sudah membaik Sharon mendekatinya yang malah dicekik Ternyata iblis itu masih bersarang di tubuh Jenny Dan sekarang dia berencana akan menyerang pendeta tapi terpental ketika salib diarahkan ke wajahnya Bapak Wong terus melakukan tugasnya sedangkan Sharon sudah pingsan Sesadarnya Jenny sudah sembuh dan iblis itu juga sudah dikalahkan Hubungan ibu dan anak kembali membaik dan Sharon berkata Dia tidak akan lagi memaksakan kehendak kepada anaknya Sharon juga menjadi pribadi yang hangat dan lebih santai terhadap karyawan Suatu malam Mia mampir ke rumah dan saat itu dia melihat keanehan pada Jenny Sepertinya iblis itu kembali dan di saat Sharon tidur Dia terbangun karena merasakan ranjangnya yang bergetar Ternyata ada sesosok anak setan yang loncat-loncat di kasur Besoknya Sharon mengajak Jenny untuk ke gereja dan dia bergabung dalam grup paduan suara Jenny terlihat normal ketika ada ibunya tetapi berubah di saat ibunya berjalan pergi Sharon menceritakan kepada Bapak bahwa belakangan ini dia seperti berhalusinasi Bapak hanya berpesan untuk mengusir semua kenangan masa lalu agar menjalani masa depan yang lebih baik Pulangnya Sharon lagi-lagi melihat sesosok wanita berpakaian merah yang menunjuk ke arahnya Dia merasa cemas dan hantu perempuan itu tiba-tiba sudah di depan dan tertabrak Sharon turun dan memeriksa ke depan tapi ternyata tidak ada siapa-siapa Jenny sendiri bingung karena dia tidak melihat ada yang tertabrak tadi Mia yang melihat mereka menghampiri dan bertanya apa yang sedang terjadi Setelah Sharon kembali ke mobil lagi-lagi Mia melihat perubahan wajah pada Jenny Tengah malam Sharon terbangun karena batuk dan rencananya dia ingin mengambil segelas air di dapur Kulkas terlihat dalam keadaan terbuka dan di sana ada Jenny yang sedang duduk di lantai sambil menusuk-nusuk perutnya Jenny sudah pasti kerasukan dan dia bertanya kepada ibunya kenapa sangat membenci mereka Besoknya Sharon kembali berkonsultasi dengan bapak dan menurut bapak Ketika setan menyerang korbannya semua energi korban akan terserap dan sewaktu setan pergi maka korban akan pingsan Kasus pada Jenny ini terbilang khusus dimana dia sama sekali tidak bertindak sesuai dengan teori Sharon pun tidak tahu lagi harus berbuat apa Diceritakan kembali dulu Sharon selalu mengatur apa yang harus Jenny lakukan tanpa menerima bantahan Dia ingin mengirim Jenny ke Kanada untuk meneruskan kuliahnya Sebelum ke sana Jenny meminta pacarnya untuk ikut bersama dan pacarnya mengiakan Setelah itu mereka melakukan hubungan badan dan singkat cerita Jenny pun hamil Dalam keadaan Jenny seperti itu pacarnya langsung tidak bisa dihubungi Kembali ke momen sekarang Jenny menghampiri bapak dan bertanya sudah senang sekarang kembalikan adikku Ternyata yang digugurkan itu anak kembar Bapak bertanya apa yang hantu itu inginkan dan dia menunjuk Sharon dan Jenny agar mati bersama Bapak segera ingin melakukan pengusiran setan tapi saat itu Alkitab pun terbakar dan dengan santanya Jenny kembali bernyanyi Malamnya Sharon terlihat gugup sedangkan Jenny memotong apel sambil berkata Nenek kau terlihat sangat ketakutan Di rumah tetangga terdengar suara Mia yang berteriak karena melihat penampakan hantu ditambah suaminya melayang di atas Darah menetes dan suaminya jatuh menimpanya dan keduanya pun tewas Itu adalah balasan untuk mereka karena sudah mencampuri urusan orang dengan melibatkan pendeta Di tempat lain Bapak Chow sendiri menyiapkan berbagai keperluan untuk pengusiran Singkat cerita dia dan yang lainnya sudah berada di depan rumah Sharon Jenny sendiri tahu apa yang terjadi dan siap melawan Baru saja para pendeta ingin memulai ritual dengan membacakan Alkitab Bolam pecah dan Jenny yang tadinya duduk di sofa pun menghilang Dicari-cari gak taunya dia melayang di udara Para pendeta pun bersiap melanjutkan ritual dan dengan gampangnya satu di antara mereka dihempaskan Yang lainnya tidak terganggu dan meneruskan untuk membaca Alkitab Jenny mengerang kesakitan dan akhirnya pingsan Setelah sadar dia bermain drama seakan sudah kembali normal dan memanggil ibunya Bapak Chow meneriaki ibunya agar tetap di kamar dan jangan turun Nah kalau udah begitu iblis pun kembali memperlihatkan wujudnya dan langsung menyerang Dia pun dikekep dan pendeta Chow memerintahkan agar jangan menantapnya Tapi salah satu dari mereka malah membuka mata yang membuatnya terlempar Seketika iblis itu lelos lagi Pendeta Chow menggunakan cermin yang ditempel salib untuk mencari keberadaan iblis Sekalinya ketemu iblis itu langsung disiram air suci rame-rame Tapi tetap aja bisa kabur Terakhir dia nemplok di punggung pendeta Chow dan berantemlah mereka disana Entah siapa yang menang dan siapa yang kalah Tapi situasinya menjadi senyap dan Sharon pun terpanggil untuk memeriksa ke bawah Ternyata semua sudah dalam keadaan terkapar tak sadarkan diri Setelah itu Sharon terlihat duduk di kamar dengan kedua boneka di sampingnya Jenny datang untuk memberikan kartu ucapan selamat hari ibu yang ditulis Tidak selamat hari ibu Sharon hanya menangis dan Jenny menanyakan bisakah ibunya memeluknya Tapi semua sudah terlambat dan dia pun menjatuhkan diri dari balkon Di saat-saat seperti itu Sharon masih meyakinkan dirinya ini semua hanyalah ilusi Dan badannya seperti tidak bisa dikerahkan Dua anak setan itu muncul dan menariknya ke balkon Yang lalu dia pun tewas Tamat Menyakiti orang itu segampang melempar batu ke lautan Tapi kamu tidak pernah tahu berapa dalam batu itu akan pergi Terima kasih sudah menyaksikan share kartu film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update film lainnya ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton